Terima kasih Datuk Seri Pengurusi Saya ada dua masalah yang besar Pertama mengikut kajian psikologi Kita cuma boleh dengar syarahan dua jam Sekarang sudah lebih dua jam Yang kedua perut saya sudah mula berbunyi Seriap Pengurusi saya tertarik dengan Pandangan rakan saya tadi bahwa Yang bising-bising ini Yang ribut-ribut ini adalah golongan oligaki Orang atasan Opinion syarpes Jadi saya mula memberi sumbangan Dengan mengungkap satu tulisan Oleh seorang ahli akademik Prof. Syar Faruqi Dalam bukunya Document of Destiny The Malaysian Constitution Ini pandangan ahli akademik Going back On the solemn promises made to the bono states Would cause a distrust And bitterness That made tear the federation apart Seorang pakar undang-undang Seorang ahli akademik berpendapat Sekiranya kita memungkiri janji Yang telah diberikan kepada negeri-negeri Borneo ini Maka Persekutuan Malaysia ini Boleh Tegang dan koyak Ini pandangan ahli akademik Daripada itu saya juga ingin Mengungkap kembali Oleh kerana pada tahun 62 Saya baru berumur 6 tahun 7 tahun Jadi kita cuma berlandaskan Apa rekod yang ada Dan pada saya rekod yang harus kita kaji Adalah daripada Lord Kobol sendiri Selaku pengurusi Kobol Commission Apa yang Lord Kobol cakap Sudah dijelaskan oleh Dr. Jeffrey Tapi saya ingin menambah disini Apa yang dinyatakan oleh Lord Kobol Sewaktu beliau membahas Malaysia Bill The House of Lords Di England Lord Kobol yang mengetuai Suruhanjaya Dan dia telah mengikuti perbincangan ini Dan apa yang dikatakan oleh Lord Kobol Presiden The Malayan gesture of goodwill Gesture of goodwill In agreeing that the Borneo states With a population of One and a quarter million Out of a total of 10 million Would have 40 Of 159 seats In the federal cabinet Federal parliament Was a decisive factor In convincing The Borneo leaders That there was no question Of a takeover bid But a genuine offer of partnership Ini kunci dia Tawaran yang diberikan Kepada kita adalah Rakan kongsi Offer of partnership Not subservient state Dan ini diperkuatkan lagi Dengan komen-komen Yang diberikan oleh Lord Lansdown sendiri Iaitu pengurusi Your Lordship We recollect that the main Finding of our commission Was that the Malaysia proposal Would be in Interest of North Borneo and Sarawak And acceptable To the majority Of the population Of these two territories Provided Dengan syarat And I stress On this proviso That adequate safeguards To meet the special needs Were included In the final agreement Ini Pesanan Daripada Lord Kobol Any attempt To carry Day-to-day Administration In Jessalton Sekarang Kota Kinabalu Or kucing From Kuala Lumpur Or to submerge The character Of the Borneo territories Would only Caught failure Ini Amaran Lord Kobol It is Necessary Condition that From the onset Malaysia Should be regarded By all Concern Semua orang As an Association Of partners Rakan kongsi Combining The common Interest To create A new nation But retaining Their own Individualities Ini Kunci Jadi Kalau kita Pandang Daripada Lord Lansdown Partnership Lord Kobol Partnership Perasaan Orang Sabah Persepsi Orang Sabah We are no longer Partners And this issue Must be addressed Saya tertarik Dengan Doktor Balah Bila dia Katakan Security Was a concern Yes But not From Philippines Or Indonesia With due respect I think I think I think He is not Right Tuntutan Filipina Dan Bantahan Indonesia Cuma Timbul Selepas Tunku Abdurrahman Mengutarakan Cadangan Malaysia Before that Filipina Never lay claim To Sabah They were The Sultan Were busy Collecting Their 40,000 Pesos A month Rental Until now Indonesia Dan Filipina Cuba bangkit Marah Bila ada Cadangan Malaysia Sebelum Cadangan Malaysia Soal Security Adalah Satu Saja Ancaman Komunis British Tidak Mau Singapura Menjadi Cuba Kedua British Mau Kekalkan Pengaruh Mereka Naval Base Di Singapura Kepentingan Perdagangan Dan Sebagainya Dan Di tangan Saya ini Selepas 50 tahun Dokumen Dokumen Rahsia Kerajaan British Dia Release No longer Secret Ini Antara Kertas Yang Beribu Keping Kita dapat Onward Telegram From Commonwealth Relations Office Ini Pandangan Kerajaan British Dia bagi Semua British Embassy Ottawa Canberra Wellington Delhi Karachi Kolombo Accra Kuala Lumpur Lagos Nicosia Freetown Darussalam Kingston Salisbury Dublin Dan Juga Kerajaan British Yang Lain Apa Yang Dinyatakan Oleh Kerajaan British Ini During The London Talks We Had Essentially To Reconcile Three Things One Our Need To Ensure The Future Of Singapore Future Of Singapore Not Sabah Sarawak Within Malaysia At The Earliest Possible Date Since The Present Opportunity If Lost Through The Fail Of The Pro-Majer Government Would Almost Certainly Never Recur And Malaysia Is The Only Solution Which Would Ensure Stability In The Area And Continued Utility Of Our Base Itu Kepentingan British Dia Mau Lindungi Dia Punya Base Dia Punya Kependingan Perdagangan The Tungkus Refusel Yang Kedua To Take On Singapore Without Simultaneous Incorporation In Malaysia Of The Two Bonio Territories Seperti Seperti Yang Dinyatakan Oleh Tan Seri Majid Tanpa Penduduk Sabah Dan Sarawak Singapura Bila Bercantum Dengan Semenanjung Akan Melahirkan Sebuah Negara Dalam Mana Kaum Tionghoa Akan Menjadi Majority Ini Tungku Tidak Mau The Need For Smooth Take Over The Bonio Territories Jadi Kita Ini We Were Porn Used By The British For Their Purpose And In So Doing We Put Our Food Down I Congratulate Our Funding Partners Kita Nyatakan Apa Keresahan Kita Apa Keraguan Kita Dan Selepas IGC Kita Telah Menadatangani Perjanjian Malaysia Disini Saya Juga Tidak Setuju Dengan Profesor Balak